Polsa Lampung menggerebek sebuah rumah tempat dijadikannya penyimpanan dan juga pembuatan senjata api rakitan ilegal di Sukadana Ilir, Kabupaten Lampung Timur. Selain penggerebekan, polisi juga melakukan penyitaan barang bukti berupa sejumlah senjata api rakitan dan berikut amunisinya. Penggerebekan yang dilakukan tim Resmob Polga Lampung ini terjadi di sebuah rumah di kawasan desa Sukadana Ilir, Kabupaten Lampung Timur. Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial FW 46 tahun yang sudah menjadi target operasi petugas sejak 6 bulan terakhir. Saat penggerebekan, petugas sempat dihalang-halangi oleh pihak keluarga yang mencoba menyelamatkan tersangka saat akan dilakukan penangkapan. Bahkan, istri tersangka berteriak histeris saat tangan suaminya diborgol petugas. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar milik tersangka FW. Dari dalam kamar tersangka, petugas mendapatkan sejumlah senjata api ilegal yang diduga sengaja dibuat oleh tersangka untuk diperjual belikan. Tak hanya senjata api ilegal, petugas juga menemukan belasan amunisi aktif serta alat yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan. Tersangka, yang sehari-hari bekerja sebagai pembuat pintu elektrik ini mengaku keahliannya untuk membuat dan merakit senjata api diperolehnya dari menonton Youtube. Kapolda Lampung Irjenpol Purwadi Arianto mengatakan, bahwa tersangka merupakan target operasi polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 6 bulan terakhir. Bahkan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat berbisnis senjata api ilegal sejak tahun 2016 lalu. Senjata api buatan tersangka ini dijual dengan harga 2 juta hingga 5 juta rupiah. Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan terkait kasus pembuatan senjata api ilegal ini. Dan mencari tahu para pembeli yang menjadi pelanggan tetap dari tersangka FW tersebut. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pelaku ini sudah melakukan kegiatan ini sejak 2016. Ini ada barang yang bagian daripada senjata api. Dengan peralatan-peralatan yang memang kita lihat bersama cukup banyak. Penyitaan sudah dilakukan dengan harapan kita bisa mengungkap siapa yang telah membeli senjata api tersebut sehingga kita bisa melakukan penindakan. Dari kota Bandar Lampung, Verino Vianto, Metro TV Terima kasih. Terima kasih.